Hai semua di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat logo monogram dua huruf dengan berbentuk Hexagon di aplikasi Pixelab Oke disini aku sudah masuk aplikasi Pixelab langkah pertama aku akan menghapus text ini kemudian pilih account plus ini lalu pilih shapes disini aku akan memasukkan shapes yang berbentuk Hexagon yaitu yang ini kemudian aku akan sedikit membesarkannya lalu aku akan memutarnya hingga berbentuk seperti ini lalu pilih account yang ini pilih relative position kita ketengahkan posisinya selanjutnya pilih account layer ini lalu kita akan menguncinya agar tidak dapat bergerak kemudian pilih account plus ini lalu pilih shapes disini aku akan memasukkan shapes yang berbentuk panah lalu aku akan merubah warnanya menjadi warna hitam kemudian aku akan memperbesarnya selanjutnya disini aku akan memotong untuk bagian panahnya kita pilih crop kita potong untuk bagian panahnya kemudian checklist lalu tempatkan di sebelah kiri seperti ini kemudian kita duplicate dan aku akan menempatkannya disini selanjutnya lakukan hal yang sama kita disini akan membentuk untuk pola logonya oke setelah seperti ini kita akan membuat garis pemotong agar membentuk dua buah huruf kita duplicate saja untuk garis yang ini oke setelah seperti ini kita akan memindahkan untuk posisi layarnya pertama aku akan memindahkan yang ini pilih to front selanjutnya aku akan memindahkan yang ini pilih to front kemudian kita pilih lagi yang pertama pilih to front oke setelah menjadi seperti ini kita akan menutup untuk bagian pinggirnya pilih compress ini lalu pilih shapes kemudian kita tempatkan di bagian pinggir sesuaikan dengan bentuk hexagonnya setelah semuanya menjadi seperti ini kita akan menggabungkannya pilih ikon layer lalu kita checklist semua kemudian pilih ikon yang ini lalu kita gabungkan maka hasilnya akan menjadi seperti ini kemudian kita akan menghapus untuk bagian yang berwarna putih disini kita pilih erase color lalu pilih enable lalu untuk toleransinya kita besarkan hingga 70 oke seperti ini selanjutnya kita akan memberi tekstur dan background untuk logonya pilih ikon titik tiga ini lalu disini kita menggunakan aspek rasio 16 banding 9 kita tempatkan di tengah lalu pilih ikon plus ini lalu pilih from gallery di sini kita akan memasukkan untuk backgroundnya yang berwarna hitam ini kemudian kita pilih relative size kita fullkan selanjutnya pilih ikon layer kita tukar untuk posisinya jadi logonya berada di atas kemudian kita perkecil untuk logonya lalu pilih relative position kita ketengahkan oke sebelum kita memasukkan teksturnya disini kita akan menduplikat untuk logonya kemudian pilih relative position kita ketengahkan lalu pilih layer lalu kita checklist untuk logonya lalu kita gabungkan oke selanjutnya disini kita akan memasukkan teksturnya itu pilih tekstur disini saya menggunakan tekstur yang ini pilih enable lalu pilih checklist selanjutnya disini kita akan memberi shadow untuk logonya pilih enable lalu atur untuk shadow nya sesuka kalian disini aku menggunakan untuk offset X nya 5 dan offset Y nya 5 kemudian checklist oke maka seperti ini hasilnya selanjutnya disini saya akan memasukkan teks untuk judul daripada logo ini oke selesai selanjutnya kita pilih ikon yang ini lalu kita pilih save as image gunakan dimensi yang ultra save to gallery jadi begitulah caraku membuat logo monogram dengan inisial HS terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan jangan lupa untuk dukung terus untuk perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati